Di Ciamis, Jawa Barat, terdapat tradisi unik yang dilakukan warga saat memasuki musim kemarau. Masyarakat kampung Pamokolan, desa Panumbangan, membuat kincir angin bambu raksasa yang dikenal dengan sebutan kolecer. Bila baling-baling kolecer dibuat dari kayu waru yang lentur dan tidak mudah patah. Sementara tiang kolecer dibuat dari rangkai bambu untuk mempercantik bentuk kincir angin ini. Bagian belakang baling-baling dipasang hiasan dari daun arem. Meski meluarkan biaya yang tak sedikit, masyarakat tetap antusias melanggengkan tradisi turun-temurun ini. Tinggi kolecer yang dibuat warga bisa mencapai 15 meter. Ratusan kolecer ini didirikan di kaki gunung sawal. Suara khas kincir angin ini jadi hiburan tersendiri bagi warga. Sebuah perangkat teknologi tempat pembuangan sampah terbaru diperkenalkan di sekolah-sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Banda Aceh. Tempat pembuangan sampah yang didesain menarik ini diberi nama Dropbox. Teknologi tempat sampah ini dibuat untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah dan menghindari efek negatif yang ditimpulkan dari sampah yang dapat mengganggu kesehatan di lingkungan sekolah. Gerakan pengoptimalan sampah di lingkungan sekolah ini diinisiasi oleh anak muda Aceh Unggul Hebat berkolaborasi dengan sebuah perusahaan startup asal Aceh yang fokus menangani permasalahan sampah serta mengedukasi jenis-jenis sampah dan penanganannya. Melalui teknologi ini para siswa diharapkan membiasakan membuang sampah yang sesuai dengan jenisnya agar sampah-sampah tersebut dapat lebih mudah diolah menjadi barang yang berguna.